Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman pagi ini sudah ada tergeletak itu tipiko tibi spekra aktif politron sahabat pagi udah salah ngomong ini ini matinya seperti ini hanya suara jeduk-jeduk ya Coba saya nyalakan dulu atau suaranya cuman kayak gitu doangnya terus ini LED sensornya indikator LED powernya itu enggak nyala ini artinya di bagian power supply itu ada hambatan di sana jadi yaitu enggak sanggup ngangkat bagian power amplinya jadi ada masalah di eh seberang PSU ya for supply ini sudah saya buka nih penampakannya seperti ini Hai jadi pertama kali nanti kita cek dulu di bagian ini ya terpinal pasti diantara ini ada yang short makanya dia 24 pol CT itu terhambat kemari sudah jelas jadi bukan bagian power supply lagi yang yang diacak-acak tapi ini bagian terpinal ya nanti kita cek dulu ini sudah saya buka bautnya dan seperti ini nanti teman-teman nah ini langsung kita ini kita cek bagian terpinalnya ya ini ada empat buah mana yang nanti short itu di luarkan dulu ataupun dibuka dulu ya semua setelah itu baru di cek bagian power supply dari elko yang ini elko yang dua buah itu yang kelihatan itu ya itu di bagian ini nanti kita cek 24 pol Nah kalau setelah kita buka ini terpinalnya terus keluar PSU 24 pol berarti yang masalah hanya ada di sekitar ini jadi power supply nya itu enggak masalah lanjut teman-teman ini cara kita kita cek dulu langsung ke tegangan 24 pol ya oke DC buat aja 1000 pol DC ya di multitester ini seperti ini supaya yakin kita cek dulu pegangan 24 pol nyalakan dulu spekernya nah sudah ada suara juduk-juduk langsung kita ukur ya dari sini untuk memastikan ini untuk memastikan ini power supply nya itu gimana ya Nah itu dia ya power supply nya kosong tidak ada tegangan yang keluar walaupun ada keluar dia kecil sekali ya nah ini dia ya tegangannya jadi dia terhambat di sini oke matikan dulu meternya kita alihkan ke pengukuran dioda nah seperti ini ya lanjut ukur aja di kaki elko ini eh yang ini dibawahnya langsung kita ukur begini ini seperti ini nah ini kelihatan ada yang short memang ya di dioda outnya juga ini short jelas lah kalau elko ini short pasti di sini short tapi yang buat ini elko ini short bukan ini elko yang rusak ya jadi ini nih nih yang saya bilang tadi ini final akhirnya ternya kita cek nah ternya short ya ya short ya terus yang sebelahnya nah ini yang sebelah bagus ya sebelah bagus jadi kita keluarkan dulu ter finalnya ini ya kita buka dulu ya 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 selamat menikmati ini ternya udah saya buka ya terus kita pastikan lagi kita ukur apakah di bawah elko yang ini dia masih soft ya setelah kita buka ter finalnya ini udah gak soft lagi lalu kita cek di bagian ini ya dia udah gak soft lagi nah setelah itu baru kita cek tegangan power supply nya di bawah elko yang dua buah ini ya nah begini ya coba kita nyalahin dulu spekernya nah itu keluar ya tegangannya artinya teman-teman semua yang rusak itu ini dia TR nya ya TR finalnya rusak dan bisa dipastikan kita ukur kembali ya supaya jelas dan pasti kalau itu yang rusak ya ini rusak ya ya dua-dua rusak oke nanti kita cari gantinya atau kita ganti dengan yang ori ya jangan yang yang biasa-biasa karena kalau yang biasa itu gak gak tahan lama nanti cari yang ori oke lanjut kita nanti ya